Informasi selanjutnya pemirsa banjir bandang yang menerjang kawasan Karang Tengah, Garut, sudah mulai surut. Warga dan petugas membersihkan sebagian akses jalan desa yang sudah mulai bisa dilintasi. Hujan deras di Bandung Raya sejak kemarin membuat debit air sungai Citarum meningkat. Akibatnya siang ini, permukaan menewarga di Kecamatan Dayakolot dan Balai Endah kembali terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai 1,5 meter. Selain merendam rumah warga, aktivitas warga pun terganggu. Warga terpaksa harus menggunakan perahu kayu untuk beraktivitas. Ketika musim penghujan tiba, banjir selalu menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung. Warga berharap pemerintah dapat dengan optimal mengatasi permasalahan banjir. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, INews melaporkan.